Buka modul. Silahkan kalian buka juga modulnya. Integral luas. Nah, kemarin sudah sampai latihan 4 ya. Latihan 4 nomor 1. Kalau tidak salah kemarin ya. Yang saya minta kalian coba kerjakan. Nah, ini dia. Yang A. Yang mana yang tidak bisa? Silahkan boleh ditanyakan. Nomor berapa yang tidak ketemu? Saya langsung ke sini saja. Yang ini apa? Huruf apa sih ini? C ya? I. I, C. Oh ya. Yang I. Saya minta Dan. Coba Dan. Kamu bikin anotip di sini Dan. Kamu kerjain Dan. Luasnya sama dengan. Saya cropping saja ya. Sebentar Dan. Kita pindah ke word saja. Kamu bisa Dan. Kan biar Dani pinter. Jadi harus disuruh-suruh ya Dan ya. Mana Bu ya? Ini. Saya cropping dulu. Pindahkan ke word dulu. Nah, copy. Nesha. Keluar lagi nih. Kita pindah ke word. Latihan. Empat. Nomor satu. yang I. Gede banget. Sebentar. Yuk. Silahkan. Bikin anotip. Ini luasnya sama dengan. Di sini aja Dan. Nggak apa-apa. Eh, di bawahnya. Di sini nggak apa-apa ya. L sama dengan. Nah, labangnya apa? Bikin anotip. Integral. Batasnya dari berapa sampai berapa? Yang bawah. Eh, kok nol. Dan yang paling kiri. Paling kirinya. Nah, betul. Betul. Iya, benar. Jadi nanti saat. Saat ulangan. Kalian bisa jadi. Suruh menghitung luasan. Yang ada gambarnya. Atau yang nggak ada gambarnya ya. Nanti setelah kita membahas. Yang nomor. Satu ini. Yang ada gambarnya. Setelah itu kita membahas. Kalau nggak ada gambarnya. Kayak apa nih? Gimana caranya? Terus fungsinya. Yang mau diintegralkan. Fungsi yang mana? Nah. Bu, tadi fungsinya ya, Bu? Fungsi yang diintegralkan. Berapa, Bu? Saya lupa, Bu. Atas kurang bawah, Dan. Fungsi yang di atas dikurangi fungsi yang di bawahnya arsiran. Berarti yang Y sama dengan X kuadrat plus 2 kurangin Y sama dengan X. Yang ini. Y-nya nggak usah ditulis. Bisa juga ya. Menurut kayak gini. Aduh, belum diimbang. Airin si Nesha keluar ya. Minus nih. Minus. Nesha. Oh, Nesha ada kok. Siapa yang keluar dari sini? Nesha. Eh, dan ini kan fungsi yang dibawah kan min X. Rumusnya min. Oh, berarti. Nah, kayak begono ya. Nah. Terus ada DX-nya. Oh, si Noel. Ada DX-nya ya, di belakang ya. Di sini Bu, DX-nya Bu? Iya, di belakang. Belakang. Nah. Ya. Terus, kamu integralkan. Sama dengan. Integral dari X kuadrat apa, Dan? Rumus integral. Masih ingat nggak? A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Nah, sambil diingat ya. Hanya berapa, Dan? Kalau yang X kuadrat nih. X kuadrat ini dulu nih. Satu, Bu. Satu. Satu. Yaudah, satu per. Ada kurung sikunya ya. Per. N-nya berapa, Dan? Sabar, Bu. Biar enak kan tulisnya, Bu. Satu per. Tiga. Ya, betul. X pangkat. Satu ini kok menurutnya? Ini dua, ini dua, Dan. Ini dua, Dan. Oh, iya, iya, iya. Dua. Tambah. Tambah. Jadi kasih X, Bu. Berarti kan? Nanti, ini ditambah dulu. Kan N plus 1, nih, Dan. Oh, tambah. Kemudian X pangkat. X pangkat. Dua. Dua plus 1, ya, Bu? Terus, integral dari dua, Dan. Plus. Duanya diintegralin. Dua X. Ya, dua X. Kemudian ini kan min dikali min jadi plus, ya. Terus, integral dari X apa? Plus. Nah, A-nya berapa, Dan? Kalau X. A-nya satu, Bu. Ya, berarti satu per N-nya berapa, Dan? Gitu. A-nya berapa? N-nya berapa? N-nya. N-nya X, Bu. Satu. N-nya satu. Ya. N itu pangkat, ya. Oh, ini pangkat. Yaudah, berarti satu per? Satu per? Satu per satu? Ya. Ya, X pangkat. Satu per satu. Ya. Ya, terus ini batasnya kan di sini, nih. Di kurung siku di sini, ya. Nah, sekarang kamu sederhanakan dulu fungsinya, nih. Sederhanakan dulu fungsinya. Kemudian X-nya kamu masukkan, nih. Yang dua dulu, ya, ke sana. Kemudian nanti dikurangi yang min dua, gitu. Oh, ya. Berarti satu per tiga. Ya, sepertiga. Buka kurung. Dua pangkat. X pangkat empat. Dua langsung. Masukkan dua. Kok empat, sih? Dua tambah satu. Oh, X pangkat enam. Serius, Dan? Kamu ngelag-nya jauh banget. Dan? Ya, Bu. Dua ditambah satu, kok enam. Tiga, tiga. Ya. X-nya langsung kamu masukkan. Dua. Oh, dua. X-nya diganti dua. Eh? Eh, salah. Masukkan, bener, Bu. Masukkan, bener, masih bisa. Maaf, teman-teman. Amin, ya. Dua. Buka, tutup kurung. Dua. Tutup kurung. Sini. Ini. Plus. Dua kali dua. Empat. Boleh. Plus. Empat. Plus. Seper dua. Ya. Kemudian X-nya ganti dua. Pangkat berapa? Dua. Empat. 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 Dua. Ya. Tutup kurung. Min. Min dua. Min. Nah, sekarang masukkan di sini. E. E. Dan ini, nulisnya jangan kayak gitu, Dan. Nah. Min. Min-nya itu di sini, Dan. Min. Nah, sekarang masukkan yang min dua ke sini. Jadi, ini tetap sama nih. Sepertiga, tapi duanya ini jadi min dua gitu ya. Oh. Ya, Bu. Sepertiga. Sepertiga. Buka kurung. Langsung min dua, Bu. Min dua. Kan yang ini nih sekarang. Pangkat tiga. Plus. Empat. Empat. Eh, kok empat? Salah adanya. Eh, min. Kan ini dua kali min dua. Dua kali min dua. Min empat. Min empat. Ya. Plus. Setengah. Sekali. Min dua. Pangkat. Pangkat min dua, Bu. Pangkat dua. Kan yang min itu X-nya. Pangkatnya tetap sama. Ya. Ya udah, terus kamu hitung nih. Udah. Silahkan dihitung. Dua pangkat tiga dulu nih berapa? Lapan nih. Ya udah, lapan per tiga tulis. Lapan per tiga. Lapan per tiga. Ditambah empat. Ini. Yang ini berapa nih? Empat per dua. Tambah dua. Kurang. Min. Yang ini? Min dua pangkat tiga berapa? Min delapan, Bu. Min delapan ya udah. Min delapan per tiga tulis. Min delapan per tiga. Eh, jadi min kena min. Oh. Gini dulu dan berarti nih. Nih. Kamu kasih tanda kurung ya. Nah, seperti ini. Terus yang ini? Min empat. Tetap kamu tulis di sini. Min empat. Terus yang ini? Min dua dikuadratin positif apa min? Ini positif, Bu. Positif. Ya udah, berarti empat dibagi dua ya. Plus dua berarti, Bu. Plus dua. Tutup kurung. Terus di sebelah sini, Dan. Di sebelah bawahnya gambar, Dan. Yang lega. Di sini nih. Atau saya copy dulu. Sebentar, Dan. Saya copy aja dulu ya. Biar tempatnya lebar. Copy. Saya. Tutup aja dulu ya, Sebentar. Saya clear all dulu. Saya taruh di sini. Nah. Dah, kamu lanjutin di bawahnya. Sini, Dan. Nah, dah. Yuk. Berarti lapan per tiga ditambah lapan per tiga ya, Dan ya. Yang pecahan sama pecahan, kamu gabung dulu. Sama dengan. Jangan turun-turun kamu nih tulisannya. Terus ini empat tambah dua. Enam. Ini kenapa kurungmu hilang ya? Oh, iya. Enam. Enam. Min. Eh, plus. Eh, min dua ya, Bu. Ini kan min. Ini min dua kena min. Jadi, plus dua. Oh, berarti min enam. Eh. Ini kan enam. Kemudian ini kan min empat plus dua. Ini min dua. Kemudian kena min ini. Oh, plus dua. Jadi, plus dua di sini. Oke. Ya. Yaudah, sama dengan. 16 per tiga itu berapa? Lima. Sepertiga ya? Lima. Lima. Lima koma. Lima sepertiga aja. Lima sepertiga aja, Dan. Lima. Satu per tiga. Ditambah delapan. Sama dengan? Berarti tiga belas satu per tiga. Eh, ngapain? Oh, iya. Lima tambah lapan. Tiga belas. Satu per tiga. Satuan luas. Satuan luas. Dimana itu, Bu? SL-nya, Bu? SL. Tulis di belakangnya. Kan ini tiga belas. Sepertiga. Ini kan, apa? Luas, kan? Berarti satuan luas. SL aja. Tulis SL. Ya. Oke, silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ini saya copy dulu ya. Sebentar. Tulisan Dani yang terakhir. Cropping dulu. Waduh. Ada lope-lope-nya. Dani, Dani. Ini saya buang dulu ya. Oke. Kemudian. Saya. Taruh di sini. Silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya. Boleh ya? Yuk, yang mau nanya apanya. Ini kan plus dua. Terus min-min X. Nah, itu kenapa jadi? Plus dua X. Saya. A, am, am, am. Gini, Fanya. Yang ini, ini langsung diintegralkan, Fanya. Jadi, yang ini itu kan jadinya fungsinya adalah X kuadrat plus dua plus X ya. Nah, kemudian ini diintegralkan, Fanya. Pakai rumus yang A plus N plus satu, N plus satu, X pangkat N plus satu. N plus satu. Nah, perhatikan. Yang X kuadrat itu artinya A-nya satu ya. Yang ini ya, satu per dua tambah satu, X pangkat dua tambah satu. Dua ini artinya dua itu adalah dua X pangkat nol, Fanya. Jadi, integralnya adalah dua per nol plus satu ya. Dua per nol plus satu. Kemudian X-nya pangkat nol plus satu. Nol plus satu. Jadinya dua per satu, X pangkat satu. Jadinya yang ini, Fanya. Ini adalah hasil integralnya. Nah, gini ya, Fanya. Yang ini X diintegralkan sendiri, jadinya yang ini. Oke, Fanya? Oke. Oke. Jadi, bukan ini menjadi dua X. Tapi ini satu-satu, ini ke sini, ini integralnya. Oke, silahkan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Erick, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini saya. Ini dulu. Kita pindah ke... Bu. Ya, Pak. Itu yang integral min X itu? Iya. Dia, apa? Variable. Yang angkanya bukan min satu, Bu. Ini min dikali min. Jadi, plus. Oke? Oh, oke. Jadi, ini kan ada kurungnya ya. Iya. Karena kan gini, ini ada min nih. Kalau kita mengintegralkan ada dua fungsi, berarti fungsi atas, ini fungsi yang atas nih. Ini Y1-nya, yang di atas. Kemudian ini Y2. Nah, selalu seperti ini ya. Kalau di wilayah integralnya itu dibatasi oleh dua garis atas dan bawah. Yang bawahnya miring-miring ya. Tapi kalau yang bawahnya sumbu X, ya nggak usah dikurangi apapun. Nah, kita lihat lagi nih ke sini. Nah, kalau yang kayak gini nih, yang F ini. Ini fungsinya cuma satu. Kenapa? Karena yang bawah itu sumbu X. Sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Artinya, ya udah nggak usah dianggap sebagai fungsi karena 0 gitu ya. Jadi, ini integralnya itu langsung dari 0 sampai 4. Kemudian fungsinya langsung satu ini aja. Nah, kalau yang J ini ada dua nih. Kalau yang J ada dua ya. Karena bawahnya itu lengkungan. Paham? Bintang? Paham, oke. Oke. Jadi, kalau yang J ini adalah, L-nya adalah, Integralnya itu dari batas yang paling kiri nih. Ini jadi batas integral ya. Tuh, min dua. Kemudian yang ini adalah yang tiga. Ini batas integral itu yang sini. Yang kecil itu di bawah. Yang besar itu di atas. Jadi, saat kita mengintegralkan, Itu kita melihat arsiran di gambar itu. Pertama yang kita lihat adalah, Kiri kanannya arsiran itu angka berapa. Itu sebagai batas integral. Kemudian, fungsi yang membatasi atas dan bawah, Itu sebagai fungsi yang mau kita integralkan. Nah, ini kita anggap sebagai Y1 garis lurus. Oh, berarti garis lurus itu yang ini. Yang nggak ada kwadratnya ya. Berarti X plus 4 nih. Yang kita ambil. Kemudian, dikurangi. Fungsi yang bawah. Fungsi yang bawah yang mana? Yang X kwadrat. Yang lengkung ya. Berarti dikurangi X kwadrat min 2. Apakah paham sampai di sini? DX ya. Jangan lupa. Jadi, nentuin yang Y1. Y2 itu berarti yang lengkung. Nggak selalu. Atas dan bawah gitu ya. Atas kurangi bawah gitu ya, Bin. Jadi, nanti gambarnya bisa jadi seperti ini nih. Bisa jadi nanti gambarnya kayak begini. Nah, ini berarti yang atas siapa? Yang lengkung. Oh, berarti yang kurva parabola dulu dikurangi yang garis lurus. Oke? Paham? Pokoknya konsepnya atas-bawah ya. Atas dikurangi bawah ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nah, kalau yang G. Yang G ya. Nah, coba kita ke yang G sekarang. Luasnya dia integral batasnya dari berapa sampai berapa nih? Coba, Erik. Ini angka berapa, Rik? Ini angka berapa, Rik? Berapa ya? Berapa, Rik? Nggak diketahuin, Bu? Iya. Tapi kan ini bisa dihitung, Rik. Gimana cara menghitungnya? Berapa sih ini? Oh, ini. Empat kali. Empat di sini, Rik. Empat di sini. Berarti masukin dulu fungsinya, Bu. Kemana? Fungsinya diapakan dulu nih, supaya dapat ini. Apa namanya? Apa namanya ya? Lupa, Bu. Coba, Bu. Ini. Itu saat nilai Y-nya berapa? Kalau kita mau dapat titik ini. Ini nilai Y-nya berapa sih, Rik? Minus. Eh? Kan? Y-nya berapa? Nol, Bu, katanya, Bu. Nol. Yaudah, kita masukkan ke sini. Nol. Terus fungsinya diapakan, Rik? Ya, dikaliin nol, Bu. Eh, Y-nya yang nol, kalau dikaliin nol. Y-nya yang nol. Apa namanya? Ayo, diapain? Cari luas, Bu. Eh, kalau cari luas? Belum. Ini kita baru mau nyari titik ini. Gus, Eric dibantu, Gus. Min X kuadrat plus 4, bukan sih, Bu? Min X kuadrat plus 4. Terus diapain? Diapain, Gus? Difaktorin. Iya, betul. Difaktorin, Eric. Ketemunya berapa? X-nya jadinya. Berapa, Yoh? Min 2 sama min 2. Eh, plus? Eh, plus. Gak apa, Nih. Kan satu di kirinya sumbu Y, nih. Yang di kiri itu min. Yang di kanan plus. Itu, Rik. Oke? Nah, ini sebagai batas integral di sini, nih. Oke? Nah, sekarang fungsinya mana, Rik? Yang mau diintegralkan? Yang min X kuadrat plus 4. Tinggal diintegralkan, ya. Karena dia cuma ada satu fungsi doang. DX. Nah, yaudah. Tinggal diintegralkan. Bisa ya, melanjutkan integral, ya. Pokoknya diingat. A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Gitu. Yang K gak usah, ya. Yang ini gak usah. Saya gak bahas yang miring-miring. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya lagi. Yang miring-miring memang gak dibahas, Bu. Yang ini, ini kan di contohnya juga gak dibahas. Karena nanti integralnya terhadap sumbu Y, nih. Saya gak bahas yang ke sana. Itu ya, Ken. Kayak yang di contoh ini kan kemarin saya gak bahas. Ini kan mirip dengan contoh yang ini. Nih, 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 nih. Cuman beda ngadepnya, ya. Yang ini ngadep ke kanan. Yang tadi mengadep ke kiri. Ini nanti di anak IPA aja yang dibahas. Nah, sekarang kita yang ke H dan L. Nah, yang ini beda sendiri, nih. Yang L. Coba yang H dulu, nih. Oh, yang H ini soalnya salah, ya. Ini harusnya minus. Ini min. Kalau plus gak ketemu. Kalau plus itu di atas nanti kurvanya. Gak memotong sumbu X, ya. Oke, coba yang H. L-nya, luasnya, Airin. Mana Airin? Airin. Ini angka berapa, Airin? Sebagai batas integralnya. Airin gak ada, ya. Jangan-jangan keluar dari zoom, ya. Airin. Iya, benar. Airin yang keluar dari zoom itu. Airin. Nesha. Ken, sambil dilihatin teman-teman yang keluar dari zoom. Airin, Nesha, tuh, dua orang itu. Prama, ada gak? Prama. Prama juga keluar dari zoom. Ada, Bu, tapi. Oh, Nesha ada. Nesha ada, ya? Nesha ada. Oh, Prama ada. Berarti Airin sama siapa? Ada tiga, Ken, yang keluar dari zoom. Esi ada. Dita ada. Kayaknya acak, Bu. Acak, ya? Acak. Airin. Satu lagi siapa? Noel ada, nih. Bimo udah masuk juga. Sama Kamila, Bu. Oh, sama Kamila. Oke. Juwana. Juwana. Juwana? Ya, Bu. Oke. Ini batas integralnya dari berapa sampai berapa? Satu ke min satu, ya, Bu. Min satu sama satu. Benar. Terus, habis itu, fungsi yang diintegralkan? Fungsi yang diintegralkan? Apa, Juwana? Gimana? Putus-putus suaranya. Kamu juga, internetnya juga ini, ya? Bermasalah, ya, Juwana, ya? Kayaknya, Siu. Yo, mana fungsinya? Ketemu belum? X kuadrat plus satu, ya? X kuadrat. Eh, ini min. Min satu, Juwana. Diganti, ya? Oh, iya. X kuadrat min satu. Nah, ini wilayahnya ada di bawah sumbu X, Juwana. Berarti min atau plus, nih? Min. Min. Berarti dia harus dikali min satu, Juwana. Nah, fungsinya, ya, oke? Pokoknya, setiap kalian ketemu, luas daerah yang ada di bawah sumbu X, harus kalian kali min satu, ya? D, X. Nah, begitu. Oke, paham? Nah, coba kita lihat ke soal yang ini, tadi. Yang mana, ya, nih. Yang C ini harus dikali min satu, enggak, nih? Yang ini. Dikali min satu, enggak? Kira-kira amal. Ini perlu dikali min satu, enggak? Fungsinya. Ya, karena dia ada di atas sumbu X, ya. Walaupun mau di kiri atau kanannya sumbu Y, kalau dia masih di atas sumbu X, artinya Y-nya positif, ya. Jadi, enggak usah dikali min satu. Cuma batasnya aja dari min satu sampai nol, ya, karena di kiri. Nah, begitu. Fungsinya tetap aja ini, min X pangkat tiga, gitu. Tapi kalau kalian ketemu soal yang gambarnya itu di bawah sumbu X, ya sudah langsung dikali min satu fungsinya, gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor yang L. Nomor L. Ini saya hapus dulu. Nomor yang L, nih, caranya gimana? Kenny, yang nomor L ini gimana cara ngitungnya? Luasnya dari berapa sampai berapa? Saya ingin jawab 0 sampai 6. Eh, takut salah, Bu. Oke, enggak apa-apa, yuk. Kalau salah, malahan nanti saya benerin, jadi kamu tahu. Kalau 0 sampai 6 bener, Bu. 0 sampai 6? Oke. Kalau 0 sampai 6, nah, sekarang fungsi yang diintegralkan apa, Ken? itu, Bu. Y min, apa tuh? Min X plus 6. Min X plus 6? Terus? Di, apa tuh? Dikurang sama, Y, dikurang sama akar X. Nah, perhatikan. Kalau dikurang, Kenny, kalau dikurang itu artinya gini, kemudian dikurangi gini. Nah, kayak gini nih wilayahnya. Oke, Ken? Kalau dikurang, ini yang akar. Kemudian garis ini yang ini. kalau dikurang, konsep dikurang itu atas kurang bawah, artinya Ken. Bener ya? Tapi kan ini nggak di atas, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Dia ke kanan, ke kiri ya. Berarti nggak bisa. Oke, paham? Nah, berarti yang ini, ini nggak bisa ya. Kalau kita menghitung langsung 0 dari 0 sampai 6, ini nggak mau, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena di wilayah arsirannya ini, di atasnya itu, ada dua fungsi yang berbeda. Nanti kita pusing. Kita mau mengintegralkan yang mana nih. Kalau dikurang, konsepnya beda. Kalau dikurang itu, harus atas, dikurang bawah gitu ya. Tapi dia nggak numpuk nih fungsinya. Kalau atas kurang bawah, berarti yang ini, yang kita hitung di sini nih. Paham? Maka, ini harus dipotong dulu nih. Nah, kita harus mencari dulu X yang ada di sini nih. Ini X-nya berapa nih? Nanti kita menghitung ini luas yang pertama, dari 0 sampai X berapa ini, nanti kita hitung. Kemudian luas yang kedua adalah yang di sini. Dari X berapa ini sampai 6. Paham? Jadi, kalau kita menghitung integral, itu pastikan fungsi yang ada di atasnya arsiran sama di bawahnya arsiran itu benar-benar mulus satu garis atau ada perpotongan dua garis. Kalau ada perpotongan dua garis, maka kita harus pisah dulu, harus kita potong, kita harus menghitung dua kali. Paham ya? Nah, sekarang kita akan menghitung X yang di sini. Perpotongan antara ini anggap Y1 dengan Y2. Nah, caranya adalah kita kerjakan di sebelah sini ya. Saya pakai warna yang berbeda. ke sini. Nah, di sini. Y1. Oh, kita mending kerjakan di ini, word aja ya. Sebentar. Sayang. Nggak udah. Y1 sama dengan Y2 caranya. Nah, Y1 siapa? Min X plus 6 sama dengan akar X. Nah, kemudian kita pindah ruas semua ke ruas kanan. Jadi ini jadi pindah ruas, jadi plus ya. Plus X kemudian plus akar X kemudian min 6. Nah, kemudian kita faktorkan. Jadi 0 sama dengan X itu adalah akar X dikali akar X ya. Nah, begini. Di sini juga akar X. Nah, jadi X itu artinya X pangkat 1. Pangkat 1 itu artinya dari pangkat setengah ditambah pangkat setengah gitu ya. Jadi X ini kalau kita faktorkan dia menjadi akar X dikali akar X. Nah, kemudian 6. Faktornya 6 itu 3 sama 2. Supaya hasil jumlahnya itu plus berarti yang 3 itu yang plus. Yang besar yang plus. Kemudian ini min 2. Ya, sudah. Dari sini kita dapat akar X sama dengan min 3 ya. Kita hitung satu-satu nih. Akar X plus 3 sama dengan 0. berarti akar X sama dengan min 3. Kemudian kuadratkan ya supaya kita dapat X-nya. Berarti X sama dengan 9. Karena min 3 dikuadratin ya. Kemudian yang kedua adalah yang akar X sama dengan 2. Nah, jadi akar X min 2 sama dengan 0 ya. Kemudian kuadratkan berarti kita dapat X-nya adalah 4. Nah, kita dapat 2 nilai X. Padahal di sini perpotongannya cuma ada 1 ya. Nah, perhatikan batas kecilnya adalah 0. Batas besarnya adalah 6. Maka angka 9 mungkin enggak? Di antara 0 sampai 6. Enggak mungkin. Maka ini jangan diambil. Yang kita pilih yang 4. Nah, berarti di sini adalah 4. Nah, sekarang kita dapat integralnya. Berarti integralnya adalah luas yang pertama dulu kita hitung integralnya dari 0 sampai 4. Nah, fungsinya siapa, Kenny? Di atasnya L1 itu fungsinya grafiknya yang mana? Grafik akar atau grafik linier? Itu, Bu. Yang linier. Ini lengkung apa lurus? Oh, iya. Itu akar. Pokoknya pastikan jangan keliru ambil fungsi ya. Pokoknya kalau garisnya lengkung itu antara akar atau pangkat 2. Oke? Pokoknya berpangkat ya. Berpangkat enggak 1. Kalau pangkatnya 1 pasti garisnya lurus. Yaudah, ini DX aja ya. Nah, 1 aja. Karena apa? bawahnya itu sumbu X. Garisnya lurus. Jadi, enggak usah dikurang dengan apapun. Nah, kemudian L yang kedua itu adalah integral batasnya dari 4 sampai 6. Nah, fungsinya siapa? Garis lurus nih. Di atasnya L2. Berarti yang min X plus 6 ya. Min X plus 6. Apakah paham? Nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung lagi ya. Pokoknya, pertama, pastikan dulu fungsinya di atasnya arsiran itu ada 2 fungsi atau 1 fungsi. Jadi, bisa di atas, bisa di bawah ya. Jadi, nanti ikuti soalnya. Nah, ini kita hitung satu-satu. Nanti tinggal di jumlahnya. Integral dari akar X. Apa, Ken? 1 per setengah X pangkat 2 ya? Integral, kan? 1, eh, A per N plus 1 integral, kan? Itu, Bu, 2 per 3 X pangkat Oke, 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ya, Bu. Ya, X pangkat 3 per 2. Ya, batasnya kemudian dimasukkan ya. Ini 0, ini 4. Jadinya, berapa nih? 4. 4 pangkat 3 per 2 berapa jadinya? 8 ya, Bu. 8. 8. Berarti 2 per 3 dikali 8. Jadinya? 16 per 3. Ya, 16 per 3. Biarkan 16 per 3. Ini nyempil-nyempil ya. Oke, sekarang yang ini. L ke-2 ini kita integralkan. Integral dari min S apa, Ken? Min? Min 1 per 2. Min 1 per 1. Oh, berarti T1 ya, Bu? Hah? Ken? min 1 tambah 1, Bu. Hah? Integral, Ken? Eh. Integral A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Apa? Kan itu min 1 plus 1 bukan, Bu. Hah? Kan min 1 plus 1, kan? Min 1 plus 1 dari mana? Ya. Kan itu ada min X, Bu. Min X, Bu. Iya, min X kamu integralin dulu. Jadinya apa? Min X diintegralin. Oh, min X itu berarti itu ya, Bu. Keren, saya. Jadi saya min 1 itu depannya, Bu. Eh, itu turunan. Min X diintegralin. Min setengah. X pangkat 2. Iya. Integral dari 6 apa? 6 X. Ya. Kemudian batasnya disubstitusi. 4 dan 6. Nah. Berarti sama dengan? 6. 6 pangkat 2 berapa? 36. 36. Eh, 36 bagi 2? 18. Min 18. Kemudian, plus 36 ya. Plus 36. Kemudian, min. Ini buang ya. Ini buang aja. Oke. kemudian, min. Sekarang 4. 4 kuadrat berapa? 16. 16 bagi 2? 8. Eh, ini 8. 16. Eh, 6 kali 4? 24. 24. Oke. jadinya berapa nih? Ini 18. 18. Dikurangi berapa nih? 24 kurangi 8 berapa? Min 6. Eh, 16. 16. Ya udah, berapa nih jadinya? 2. 2. Ya udah. Eh, ini jadi luasnya adalah luas total ya. 16 itu adalah dibagi 3 ya. 5 seper 3 ditambah 2. Tambah 2. Jadinya 7. 1 per 3 ya. 7, 1 per 3. Satuan luas. gitu. Paham? Paham, Bu. Silahkan yang lainnya. Apakah ada yang mau bertanya? Gus, tanya Gus. Saya masih nyimak, Bu. Oh, masih nyimak. Ayrin, sudah masuk belum? Rin? Bu Helen. Ya, apa? Itu, itu min 8 plus 24. Min 8. Angkanya jelek ya. Ini 2, 4. Juwana? Si Ayrin ditanyain ya, kenapa ya? Oke, Bu. Oke. Saya masih bingung, Bu. Itu kenapa Y1 sama dengan Y2? Nah, kalau kita mau mencari titik potong antara dua kurva, itu selalu Y1 sama dengan Y2 ya. Titik potong antara dua kurva. Paham? Bintang? Oke. Nah, sekarang kita belajar yang nggak ada gambarnya ya. Supaya kalian paham nanti ini Y1, Y2 itu kalian akan selalu pakai nanti. Nah, ini saya hapus ya. Udah dicatat? Sudah di foto? Sudah di foto? Oke. Sekarang kita akan pindah ke soal nomor 2. Nomor 2 dan seterusnya itu nggak ada gambarnya. Nah, kita harus mengingat lagi ini. Nah, berarti, ini saya copy aja ya. Kita pindahkan. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh, kita bahas satu-satu supaya kalian paham. Kesini. Nomor 2 ya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 sumbu X. Garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 4. Nah, ini semuanya, jadi nanti daerah yang akan kita arsir harus kena semua garis-garis yang ada di soal ini. Ini syarat batasan daerah yang diarsir ya. Seperti saat kalian mengerjakan soal program linier, itu kan ya, yang dibatasi. Tapi kalau di situ kan pertidaksamaan. Tetapi di sini, nah ini juga garis-garis ini sebagai batasan. Jadi harus kena semua garis ini yang diarsir. Nah, sekarang kalau kita ditanya grafik Y pangkat 3 itu kayak apa sih? Grafik Y pangkat 3 itu, Y sama dengan X pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu kayak grafik tan. Kalian itu belajar tentang grafik trigonometri enggak ya? Waktu kelas 10. Waktu sama Pak Bobi kemarin. Jadi kalau pangkat 3 itu seperti ini. Pangkat 3 itu kayak begini. Nah, ini Y, ini X. Ini adalah Y sama dengan... Udah ada ya, enggak usah. Seperti ini. Nah, bu, saya enggak bisa langsung gambar. Ya udah, pakai tabel aja enggak apa-apa. Tapi tabelnya jangan hanya 2 ya. X yang kalian pilih. Harus lebih dari 3 nih. Supaya kalian pasti lengkungannya. Karena pangkat 3 itu juga lengkung ya. Garis lengkung. Jadi kalau linier pangkat 1 baru kalian buat 2 nilai X udah cukup. Nah, sekarang kita coba kalau di sini min 2. Kemudian ini min 1. 0. 1. Coba. X min 2 kita masukkan ke sana. Jadi min 8 ya. Min 2 itu min 8 ke bawah. Kemudian kalau min 1, min 1 itu di sini ya. Tulis ya. Ini min 8. Kemudian ini min 1. Kemudian kalau 0, 0. Kalau 1, 1. Yaudah. 0 di sini. Kemudian kalau 1, 1 di sini. Garisnya lengkung ke sana. Begitu ya. Nah, kemudian ada sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Yang ini. Harus kena sumbu X. Kemudian lagi harus kena X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita buat dulu. Kemudian harus kena X sama dengan 4. X sama dengan 4. Kita bikin juga. Nah, ini 1. Ini 4. Nah, berarti harus kena Y ini juga. Oh, berarti di sini nih. Daerahnya di sini. Jadi, di luasan daerah itu harus wilayah tertutup. Tidak mungkin wilayah terbuka di sini. Nggak mungkin ditanya. Ini nggak mungkin ditanya. Di sini nggak mungkin ditanya. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, kemungkinannya hanya yang kecil di sini atau yang di sini. Karena ada X sama dengan 4, berarti harus kena garis X sama dengan 4. Berarti ada di wilayah yang besar ini. Apakah paham? Sampai di sini? Menggambar grafik? Paham ya? Oke, ini saya copy dulu. Kemudian kita kerjakan. Saya copy dulu. Saya hapus dulu. Saya tempel. Kemudian berarti, kalau gambarnya sudah jadi, kita tinggal menentukan luasnya. Jadi, luasnya sama dengan... Sudah, saya pakai equation. Irin? 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 Belum konek dia. Luas sama dengan jadinya, Gus. Integralnya dari berapa sampai berapa jadinya? Batas integralnya dari berapa sampai berapa? Empat sampai satu. Ya, satu sampai empat. Kemudian, fungsi yang diintegralkan? X pangkat tiga. Ya, cuman satu ya. X pangkat tiga doang. X pangkat tiga DX. Ya. Coba, Gus. Dihitung, Gus. Integral X pangkat tiga apa, Gus? Integral X pangkat tiga apa? Satu per empat X pangkat empat. Satu per empat X pangkat empat. Oke. Kemudian di sini batasnya ini empat. Ini satu ya. Ya, yuk masukin, Gus. Sama dengan. Berarti berapa, nih? Empat pangkat empat berapa, Gus? Empat pangkat empat. Empat pangkat tiga, Gus. Dua lima enam, Bu. Dibagi empat ya. Jadi, empat ya. Yep, empat. Ya. Dikurangi satunya. Masukkan ke sana. Jadi, seperempat ya. Ya, seperempat. Ya udah. Jadinya sama dengan. Enam puluh tiga. Tiga per empat ya, Gus ya. Bener nggak? Bener nggak? Ya, betul, Bu. Ya udah. Satuan. Luas. Itu ya cara jawabnya ya. Apakah jelas? Soalnya saya turunin dulu deh. Jelas ya? Kalau nggak ada gambarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Nomor berikutnya. Ya, yang ini. Kita ingat lagi menggambar para pola ya. Kalau misalnya gini. Bu, bisa nggak sih kalau nggak ada ininya? Eh, nggak pakai itu? Nggak pakai gambar? Nah, bisa ya. Ini nomor apa tadi? Nomor B ya? Luas daerah. Kalau nggak pakai gambar, coba ya. Saya jelaskan yang nggak pakai gambar. Tapi kalian harus paham dulu ya. Kalau nggak, nanti bisa keliru nih. Jawab. Kalau nggak pakai gambar, caranya adalah gini. Ada sumbu X kan? Nah, sumbu X ini kita anggap sebagai sumbu X. Berarti Y-nya 0. Ya, Y sama dengan 0. Nah, begini. Kemudian, tadi saya bilang. Untuk batas integral itu adalah. Oh, tapi di sini sudah ada batas integralnya kok ini. X sama dengan 1 sama X sama dengan 4. Itu jadi batas integral ya. Nah, kemudian. Kurvanya ini coba kita temukan dengan. Dia mau motong sumbu X di mana sih? Jadi, ini. Sebentar. Kalau ada garisnya nggak bisa ya. Harus ada gambar nih. Kita gambar aja ya. Biar kita ingat menggambar grafik. Nanti yang nggak ada syarat yang lainnya, saya ajarin yang tanpa gambar. Berarti kalau ada parabola. Pangkat 2 ya. Artinya parabola. Berarti kita harus membuat titik baliknya di mana? XP-nya ya. Kita ingat XP. Atau, oh iya, kemarin kan kita udah belajar tentang turunan. Kita pakai max min-nya pakai turunan aja. Biar nggak usah ngapalin rumus yang lain ya. Y aksen-nya. Nah, kita cari turunannya. Nanti turunannya sama dengan 0. Maka kita dapat max min ya. Kita turunkan nih. Turunannya apa, Bin? Turunan 4X apa? 4, Bu. Turunan X kuadrat apa? 1 per min 1 per 3 X pangkat 3. Turunan, Bin. Turunan. Aksen itu turunan. Turunan X kuadrat. Turunan itu gimana sih, Bu? Lupa, Bu. A, N, X pangkat N. Min 1. Jadi, Min 1. Kali. Kali N. A kali N. Ini sama dengan 0 ya. Karena ekstrim. Titik baliknya. Titik max-nya. Atau min-nya. Berarti dari sini kita dapat nilai X-nya adalah 2 ya. Nah, kemudian kita gambar tabelnya. Di sini X sama Y. Nah, kalau parabola kita buat tabelnya ada 3 kolom. Di sini yang tadi Y aksen sama dengan 0 ini kita letakkan di tengah. Nah, karena dia XP ya. X baliknya. Nah, kemudian kita simetriskan nih. Ke sini 0. Berarti ke sini 4. Nah, begini. Simetris ya. Kalau dari 2 kita kurangi 2. Berarti dari 2 kita tambah 2. Atau kita kurangi 1. Kita tambah 1 gitu. Yang penting simetris karena parabola itu simetris gambarnya. Nah, sekarang X ini kita substitusi satu-satu ke fungsinya nih. Kalau X-nya 0, 0 Y-nya. Kalau X-nya 2, 8 dikurangi 4. Sekarang kalau 4, 16 dikurangi 11, 0 lagi. Nah, kemudian kita gambar. Kita copy dulu sebentar nih. Copy dulu tabelnya. Kemudian kita gambar. Gambarnya adalah. Eh, ini P-nya kok ada? Gambarnya di sini ya. X-nya 0. Ketemu 0 di sini. Ketemu. Eh, kalau X-nya 2. Di sini 2. Ini 4. Ini 2. Ini 4. Ya. Kalau 2, 4. Di sini titiknya. Ya. Kemudian kalau 4, 0 lagi. Nah, perhatikan. Karena ini tadi ekstrimnya di sini. Berarti kurvanya ke sana. Nah, begitu. Kemudian. Tadi syarat yang lainnya adalah. Perpotongan dengan sumbu X. Harus kena sumbu X. Sumbu X itu yang ini. Kemudian garis X sama dengan 1. 1 di sini berarti ya. 1 di sini. Ini 1. Kemudian 4. 4 di sini. 4 di sini. Nah, kita disuruh menghitung luasan daerah yang ini berarti. Nah. Harus wilayah tertutup ya. Dan harus kena semua syaratnya. Nah. Kenapa enggak yang kecil ini, Bu? Kalau enggak ada X sama dengan 4. Cuma ada X sama dengan 1 doang. Sama sumbu X. Sama kurva. Ya udah. Yang ini kecil ini. Gitu ya. Tuh. Ini Y. Ini X. Saya copy dulu gambarnya. Saya tempel dulu di sini. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan. Ini saya hapus semua dulu ya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan. Ini gambarnya sudah ada. Berarti luasannya adalah. Siapa ya? Ini luasnya sama dengan apa nih? L sama dengan. Integralnya apa? Nesha. Integral. 1 sampai 4. Iya. 1 sampai 4. Kemudian fungsinya? 4X. Min X kuadrat. Ya. 4X. Min X kuadrat. Nggak usah dikali min 1 ya. Karena di atas sumbu X nih. Gambarnya. Ini X. Yuk. Diintegrali Nesha. Integral dari 4X apa Nesha? Ntar saya copy dulu. Tanda kurung siku. Integral dari 4X apa? Apa? 4X. Diintegralkan. A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Nggak tahu. Ini loh. A per N plus 1. Nah, A-nya berapa di situ? A-nya berapa? 4. A-nya 4. Ini saya tulis dulu deh. Bentar. A-nya 4. Di sini ya. Bentar. Ini saya bikin pecah handul deh. 4 per N-nya berapa? 2. 2. Eh. Oh, maksudnya 1 tambah 1. Suaranya putus-putus di sini. Oh, oke. Ini ya. Kayak gini ya. N-nya kan 1, Nesha. Ditambah 1 jadi 2 gitu kan. Kemudian min integral yang X pangkat 2 sekarang. Integral dari X pangkat 2. Jadi apa? 1 per. 1 per? 1 per 3. 3. Ya, betul. Pangkatnya 3 ya. Oke. Sama dengan. Nah. Tinggal dihitung nih. 4 per 2 berapa? 2. 2. Kemudian X-nya. Sekarang kita ganti. Saya copy aja ya. X-nya kita ganti 4 dulu nih. Ini kita ganti 4 dulu. Jangan bu, suaranya putus-putus bu. Oke. Sekarang. Halo. Kayak gini ya. Jadi X-nya pertama 4 yang kita substitusi ke sana. Abis itu yang 1 ya. Ke sana ya. Suaranya jelas, Nesha? Putus ternyata. Halo. Suara saya udah jelas belum? Udah, Bu. Udah. Oke. Saya tadi kemana? Di dokumen ya. Ya. Nih. 4 pertama yang kita substitusi ke X-nya ya. Nesha ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian 1 kita substitusi ke sana. Yang mana? Eh, mana? Kok nggak jalan? Nah, sekarang yang ini adalah 1 nih. Dikurang ya. Nah. Ya udah. Jadi hasilnya berapa? Nesha ditung. 4 pangkat 2 berapa? Sudah mulai ikutan kayak Airin nih. Oke. Nesha. Ya, Bu. Yuk dihitung. 4 pangkat 2 berapa? Nah, Ibu udah share screen belum? Eh. Udah. Belum muncul ya? Belum. Oh, oke. Saya stop dulu nih. Tadi di mana? Muncul belum? Nesha? Iya. Udah? Oke. Yuk, 4 pangkat 2 berapa? Eh? Belum? 16. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Saya sih nggak nganggung. Eh? Kenapa? Udah kelihatan. Bapanya gue ejekin aja. Hah? Saya nggak lihat. Eh, serius? Erik, kamu lihat share screen saya nggak? Nggak, Bu. Belum muncul. Nggak. Halo, suara saya kayak robot nggak? Iya, Bu. Aduh. Tadi barusan nggak, Bu? Eh? Barusan nggak, ya? Coba, Bu. Ini kayak robot lagi, mesti. Oh, iya. Coba ya. Saya share screen. Coba kuat nggak? Nggak. 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 kelihatan nggak, Bin? Share screen saya. Nggak muncul. Masih putus-putus, Bu, suaranya. Oh. Nggak stabil, nih. Kalau share screen saya, muncul nggak, Bintang? Nggak, Bu. Nggak, ya? Hitam, ya? Kenapa, Bu? Hitam. Sebentar. Udah muncul, Bintang? Udah, Bu. Udah. Oh, oke. Nesha, ya dilanjutin. Nesha. Wah, Ibu. Cepet juga. Eh? Udah kelihatan belum? 32. Udah dikali 2? Udah. Ya. Empat pangkat 3 berapa? Lima. Empat, ya? Eh, berapa sih? 64. Oh, 64. Salah. Terus ini, satu pangkat 2, kan? Satu. Satu. Ini min 2 berarti, ya? Iya. Ya, terus ini, min sepertiga dikali min satu, ya? Jadi plus, ya? Iya. Plus sepertiga, nih. Terus, habis itu ke bawah, ya? Sama dengan 32 dikurangi 2 dulu. Yang bulat sama bulat dulu, Nesha. 30, ya? Kemudian 64 per 3 dikurangi, eh, ditambah, ya? Ditambah 1 per 3. Berarti jadinya? Eh, 6, 4, tambah 1. Eh, 6. 6, 3, dong. 6, 3, ya? 6, 3, ya? 6, 1, berarti, kan? Ya. Yaudah, sama dengan berapa, Nesha? 9. 9. Yaudah, 9, satuan, luas. Itu? Paham? Paham, Bu. Oke. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya tentang soal yang ini. Bu, nanya, Bu. Ya, boleh, Ken. Itu yang, waktu itu pakai rumus yang i-aksen itu cuma berguna buat soal yang nggak ada, buat soal yang ini atau buat soal yang lain juga bisa, Bu? Yang pangkat, ya. Yang pangkat, pangkatnya bulat, ya? Kalau pangkat akar, yang pangkat pecahan nggak bisa, kan? Pangkat 2, pangkat 3 boleh. Pangkat 4 boleh, gitu, kan? Tapi saya nanti maksimal pangkat 2 aja deh. Ya? Oke? Yang parabola aja deh. Oke, Bu. Oke. Terus, kita lanjutkan. Masih nyatet, Eric? Lanjut aja, Bu. Saya udah screenshot. Oke. Sekarang kita pindah ke modul lagi. Kita cari soal yang lain. Nah, kalau misalnya nih, saya pakai yang ini deh. Soal yang ini, ya. Coba kalau tanpa gambar, ya. Nomor 2 yang E nih. 2E. 2E. Tentukan luas eh, tentukan. Kan. Luas daerah yang dibatasi oleh nih. Coba tanpa gambar, ya. Tanpa menggambar. Kalau tanpa menggambar, maka ini apa? Mencari dulu. Cari dulu batas integral. Nanti kalau soalnya pilihan ganda kan kalian pasti akan menyukai yang tanpa harus menggambar dulu, ya. Biar nggak usah kelamaan, gitu ya. Nah, caranya adalah kita mencari dulu batas integral. Caranya adalah persamaan kurvanya itu harus kita lihat ada dua nih. Y1 disama dengan dengan Y2, gitu ya. Kalau misalnya ternyata persamaan kurvanya cuma ada satu, gimana caranya? Ya, pasti ada perpotongan dengan sumbu X, gitu ya. nih, kita misalnya kalau misalnya nih, nomor tiga ya. Bu, grafiknya cuma satu nih. Nggak, pasti ada dua. Siapa yang satunya? Nih, sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0, ya. Nah, berarti artinya ini Y-nya di 0 kan nanti kalian dapat batas integralnya, gitu. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Yang jelas dua kurva. Y1 sama dengan Y2 untuk mencari batas integral. Nah, Y1-nya itu siapa? Pokoknya persamaan fungsi yang muncul pertama di soal kita itu kita anggap sebagai Y1, gitu aja ya. Kemudian persamaan yang kedua muncul itu kita anggap sebagai Y2. Nah, ini disama dengankan. Kemudian pindah ruas ya, faktorin ya. Semua pindah ke kanan. Nah, ini berarti jadi X kwadrat ya. Karena dari min kemudian pindah ke kanan jadi plus. Kemudian ini plus X sembilan pindah ke kanan jadi min. Berarti min 6. Nah, kemudian tinggal difaktorkan nih. Faktorkan min 6. Faktornya min 6 itu adalah berapa dan berapa amal? X. Faktor apa, Duk? Faktornya nih nih. Faktornya min 6 itu berapa dan berapa? Yang dijumlahin ketemu plus 1. Min 2 sama 3. Min 2 sama plus 3 ya. Min 2 sama plus 3. gitu ya mal ya. Faktornya 6 ini loh. Kita bikin pohon faktor. Kalau masih bingung pemfaktoran ini kita bikin pohon faktor nih. Kalau enggak 1 kali 6 ya 2 kali 3 gitu kan. Nah, sekarang supaya jumlahnya itu plus 1. Berarti ini yang plus 3-nya. Itu yang plus. 2-nya yang min. Itu caranya ya. Nah, kemudian kita dari sini dapat nilai X-nya. Berarti nilai X-nya adalah min 3 dan 2 ya. Ini sebagai batas integralnya nih. Min 3 dan X sama dengan 2. Ini sebagai batas integral ya. Nah, sekarang kita kan ada dua kurvan nih. Siapa yang lebih tinggi? Nah, caranya adalah menentukan nentukan grafik mana yang lebih tinggi. Yang di atas gitu ya. Yang di atas. Nah, caranya adalah ambil satu nilai X yang ada di interval ini. Di sini. Di interval ini. Nah, misal X yang kita ambil adalah 0 ya. Dari min 3. Jadi gini. Pertama, dari batas integral itu dari berapa sih? Dari min 3 sampai 2. Ini adalah batas integral. Kita disuruh menghitung luas daerah di antara ini. Maka kita cek fungsi mana sih yang lebih tinggi. gitu ya. Maka kita ambil X yang ada di antara ini. Jangan keluar dari 2 sama min 3 ini ya. Nah, ya pasti yang jelas adalah yang 0 nih. Bu, kalau saya nggak pakai 0, saya pakai 1, boleh nggak? Boleh. 1 kan ada di interval ya. Bu, kalau saya pakai min 1, boleh nggak? Boleh. Dia ada di interval. Min 2, boleh nggak? Bu, boleh. Ada di interval. pokoknya ambil yang bulat gitu. Nah, saya biasanya sih kalau ada 0, saya ambil yang 0 aja. Misalkan X-nya yang kita ambil adalah sama dengan 0. Nah, substitusi ke ke kurva. Pertama ke kurva Y1 dulu. Eh, kok hilang? mana tadi? Kepencet. Nih, ke sini. Saya mau copy ini kok. Nah, ke sini. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan X-nya 0 ya. Berarti 9 nih. Kemudian ke sini. Y sama dengan X plus 3. Berarti kita proleh Y sama dengan 0 plus 3 ya. Yaudah 3. Nah, berarti ini yang lebih tinggi nih. Yang di atas. Yang ini. Karena lebih kecil berarti yang di bawah. Nah, yaudah. Berarti kita bisa menentukan luasnya sekarang. L sama dengan integral dari batasnya dari berapa dan berapa? Eh, mana? Oh, di sini. Kita ini dulu turunin dulu. Bimo. Batas integralnya dari berapa sampai berapa? Mana Bimo? Bim? Bimo? Bim? Bimo? Jangan-jangan pada masuk di Zoom tapi nggak bisa denger ini. Leon? 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 Mana Leon? 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 Leon mana? Rafim? Rafim? Vim? Rafael? ini kenapa kelasnya diem semua ya? Dipanggil-panggil. Orangnya pada kemana nih? Udah kameranya ditutup? Dipanggil-panggil janya? Halo, Bu. Oh. Ayo dong, responnya yang cepat dong. Kalau kameranya ditutup, jawabannya yang cepat dong. Ah, kalian ini. Kamu internetnya putus-putus, Bim. Bim? Tadi sempat putus-putus tadi hitam screennya, Bu. Oh, nggak kedengeran. Sekarang udah jelas? Udah, udah lumayan. Oke. Batas integralnya dari berapa sampai berapa, Bim? Mana yang jadi batas atas, batas bawah, mana? saya enter dulu semuanya, ya. mana yang batas bawahnya di integral? Itu yang bawah jadi Min 3 terus atas 2. Ya, betul. Yang atas 2, ya. Nah, sekarang fungsinya. Mana yang di depan, Amal? Amal. 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 yang mana? Yang mana? Yang di atas, Amal? Jadi yang 9 Min X pangkat 2 dulu. Kan kalau fungsi yang mau diintegralkan itu adalah atas kurang bawah, yang di depan itu yang di atas. Kemudian dikurangi yang di bawah. X plus 3, ya. Jadinya, ya. DX. Nah, berarti kita sederhanakan dulu fungsinya supaya gampang mengintegralkan, ya. Integral. Ini batasnya dari Min 3 sampai 2. Nah, fungsinya jadinya adalah Min X kuadrat, ya. Min X kuadrat. Kemudian. Apa lagi? Min X kuadrat. Min X kuadrat. Apa, Mal? Ini loh, ya. Merapikan fungsi yang di sini loh, Mal. Ini saya ambil dulu nih. Saya urutin nih. Min X kuadrat. Abis itu apa? Abis itu? Min X, Bu. Ya, jangan ragu. Terus abis itu? Konstantannya? Ya. 6 kan, Bu. Ya, plus 6. Yaudah, tinggal diintegralkan, ya. Integralkan, batasnya dimasukkan, begitu. Dan seterusnya. Apakah paham? Kalau tanpa menggambar grafik, caranya, urutannya? Bisa, ya? Oke, ini tinggal kalian lanjutkan nanti. Nah, kemudian berarti untuk minggu depan, ini silahkan dicoba sampai nomor 4. Siapa tahu nanti ada yang mau kalian tanyakan di sini. Sama yang di psychology, ya. Nah, ini yang tanpa gambar. Karena kan nanti di soalnya pasti ada yang sudah ada gambarnya di soal. Ada yang X, batas integralnya belum ada seperti ini. Kalian harus cari dulu, gitu ya. Ada juga yang nggak ada gambarnya sama sekali seperti ini. Jadi, kalian harus paham tipe-tipe soal tersebut, gitu ya. Oke, ini saya tutup. Nanti silahkan.